Intro Hi Youtube friends, welcome back to my channel My name is Nadia Akila Hari ini aku akan balik lagi bikin video updated review Jadi intinya di video kali ini aku gak akan kasih tutorial atau pake produknya atau nge swatch produk-produk yang aku omongin hari ini tapi aku akan kasih overall review dari produk-produk yang aku baru-baru ini dapet atau beli yang kemarin-kemarin aku sempet unboxing atau review di Instagram tapi kan biasanya kalo di Instagram tuh cuman review singkat atau cuman first impression doang nah disini aku akan kasih review yang lebih detail lagi oke sekarang aku akan mulai aja ini yang pertama, udah banyak banget yang request review-nya aku udah sempet review juga sih di Instagram tapi kali ini aku akan bahas lagi ini adalah Masquerade atau sheet masknya Emina jadi Emina ngeluarin 5 sheet mask ada yang Sunflower terus Rice Tea Tree sama Aloe Vera dan Pomegranate aku kalo gak salah udah nyobain 3 yang belum aku cobain itu Sunflower sama Tea Tree doang biasanya sih kalo Tea Tree aku cocok ya karena kulit aku kan berminyak jadi aku penasaran banget pengen cobain yang lain nah dari yang aku udah coba aku tuh paling suka yang Pomegranate karena dia tuh bener-bener refreshing banget seger jadi setelah pake sheet masknya dan serumnya itu meresap ke dalam wajah aku gak berasa lengket atau berat di muka malah kerasa seger sedangkan kalo aku cobain yang waktu itu kalo gak salah aku cobain yang Rice deh itu agak sticky setelah aku pake karena mungkin kan dia emang hydrating jadi kalo yang Rice ini kan brightening sama hydrating mungkin buat kulit aku yang oily agak terlalu hydrating mungkin intinya secara keseluruhan aku suka sama sheet masknya Amina ini dari packagingnya lucu banget terus bahan sheet masknya juga lembut dan gampang buat dipake gampang buat diatur dia fleksibel banget jadi bisa rapih pakenya tapi kalo variannya sendiri itu bener-bener menurut aku sebaiknya disesuaiin sama kulit kamu sih kalo kulit kamu kombinasi cenderung oily yang pomegranate itu udah cukup banget untuk ngelembabin kulit sampe besok paginya besok paginya aja kulit aku udah masih lembut banget rasanya masih lembab banget oke aku lanjutin skincare dulu ya ini ada Senka All Clear Water Micellar Formula dia ada yang vibrant white dan ada yang anti shine aku baru pake sedikit nih seperti yang kalian liat tapi aku notice dia gak secepat itu untuk bersihin makeup even foundation jadi jangankan yang waterproof foundation aja dia gak terlalu cepet bersihin makeup tapi emang yang aku rasa dia lembut di muka gitu jadi mungkin emang formulanya yang lembut bikin agak susah untuk ngapus makeup jadi lebih untuk bersihin muka dari debu dan kotoran aja next ini sebenernya bukan skincare sih tapi bukan makeup juga jadi akan aku mention sekarang aja ini adalah produk dari Dermaster maaf ya over exposure keliatan gak nih tulisannya jadi dia kayak body lotion yang kalo dipake langsung instan mencerahkan warna kulit jadi ceritanya hari minggu yang lalu temen deket aku nikah dan aku jadi bridesmaid terus aku seminggu sebelumnya eh dua minggu sebelumnya berenang kulit aku belang gak balik-balik terus bingung kan soalnya belangnya tuh disini jadi keliatan banget gitu loh akhirnya aku baru punya ide kayaknya aku dapet produk dari Dermaster belum aku coba gitu kan yaudah aku pake dan dia jadi penyelamat akhirnya belangnya jadi nyaru dan hampir gak keliatan aku pakein bener-bener dari sini sampe sini supaya nyaru si belangnya tadaaa tuh keliatan gak jadi dia emang lebih cerah daripada yang ini pake ini gak pake emang lebih cerah cuman gak bener-bener bikin jadi gak ngerubah warna kulit kamu ya tapi kalo misalnya kayak aku lagi agak tan gara-gara abis berenang atau berjemur atau apa dia akan ngebalikin ke warna kulit kamu yang asli gitu soalnya cuma naik satu tingkat lah kira-kira jadi natural banget keliatannya bukannya pengen putih ya tapi kalo emergency kayak aku aja sih ngomong-ngomong soal Dermaster sekalian aja aku juga nyobain si moist UV BB Cushion-nya ini whitening and anti-wrinkle care SPF 50 jadi dia tuh sebenernya BB Cushion tapi dia juga sebagai pelembab dan SPF aku lupa deh ngejelasinnya Dermaster itu adalah klinik kecantikan yang ada di Jakarta tapi ini produknya made in Korea ini aku pake yang shade 23 natural beige kalo aku gak salah inget ada satu warna yang lebih gelap lagi ini by the way yang aku lagi pake sekarang cuman aku campur sama cushion lain supaya warnanya lebih masuk ini sebenernya warnanya juga gak keterangan sih di aku tapi tonenya itu agak sedikit beige kalo kulit aku kan undertone-nya warm jadi aku campur sama cushion lain yang lebih yellow gitu coverage-nya medium dan hasilnya dewy kalo aku sih tetep aku set pake bedak ya soalnya kulit aku oily jadi aku set supaya gak lengket nah yang aku suka dia tuh walaupun gak ngeblurin pori-pori tapi di bawah mata dia gak memperjelas fine lines aku bahkan bikin gak terlalu creasing gitu loh ini aku gak pake concealer cuma pake cushionnya dan aku ngerasa smile lines aku dan fine lines aku gak separah kalo aku pake concealer atau foundation lain kalo aku bandingin sama cushion lain sebenernya gak ada yang terlalu bikin aku wow sama cushion ini sih kalo dari segi makeupnya ya tapi karena dia SPF-nya tinggi terus bener-bener ringan banget di kulit oh iya ini ringan banget di kulit serius ini kayaknya cushion teringan yang pernah aku coba jadi kayak kayak gak pake cushion kayak gak pake BB cream ringan banget di muka jadi untuk sehari-hari kayaknya ini paling aman gitu loh aku gak beruntusan pake ini gak breakout juga jadi kalo dari segi makeup mungkin banyak yang lebih bagus yang pernah aku coba tapi kalo untuk sehari-hari tetep makeupan tapi mau sekalian skincare nah ini sih bagus menurut aku dari master juga ngasih aku natural oil to foam kayak cleansing oil tapi bisa jadi foam juga buat ngapus makeup cuman aku belum sempet coba jadi nanti ini bakalan aku review di video selanjutnya nah ini cushion yang aku pake hari ini sekalian sama yang dari master tadi untuk nambahin coverage dan untuk bikin kulit aku agak lebih warm ini adalah lights camera action dari super face belinya di caris jadi dia produk korea dan di Indonesia itu distributornya belum banyak ataupun online shop yang jual masih jarang banget aku liat kayak aku gak pernah liat selain di caris jadi kalau misalnya kalian lagi pengen juga aku bakalan taro linknya di description box di bawah kalian bisa beli di caris ini aku suka banget karena coverage-nya bagus banget-banget dia ada kacanya juga dan ini yang unik jadi cushionnya itu pas dibuka bentuknya kayak gini jadi bukan kayak cushion biasa ini aku bandingin sama yang dari master tadi ya ini yang dari master tadi dia tuh kayak net jaring-jaring gitu kalau di gini langsung keluar produknya dan dia tuh memang lebih creamy daripada cushion lainnya cushion lainnya biasanya lebih ringan kan lebih lightweight nah kalau ini memang agak lebih heavy tapi karena memang dia full coverage banget buat cushion kayak foundation gitu loh coveragenya jadi aku suka banget banget-banget tapi kalau ini tuh memang bener-bener makeup gitu loh jadi bukan no makeup-makeup glass skin korea kalau kalian mau yang kayak gitu mungkin kalian lebih cocok pake yang dari master kalau ini tuh yang bener-bener makeup dia juga finish-nya matte jadi bukan typical cushion korea lainnya next cushion ini dari Innisfree ini sebenernya baru aku coba dua kali ya kalau gak salah tapi dari dua kali pemakaian itu aku so far suka sih sama si Innisfree cushion my to go cushion ini yang shade N23 dia itu beda lagi nih aduh kreatif-kreatif banget deh parah makeup brand dia tuh gak yang dibuka gitu loh jadi kalau yang cushion yang dua sebelumnya itu kan dibuka terus diteken-tekan gitu kan kalau ini kalian teken-tekan gak akan keluar produknya karena kalian harusnya teken yang disini jadi disini kayak ada sedikit tombol gitu tinggal dipencet atau ditekan nanti keluar produknya gitu dia coveragenya medium juga tapi finish-nya gak sedu yang Dermaster lebih ke satin gitu dan aku sih suka juga ya smooth banget hasilnya kalau pakai ini terus lumayan ratain warna muka aku kan walaupun gak yang full coverage banget sih kayak bekas-bekas jerawat tuh sebenernya masih agak berbayang tapi cukup lah untuk ngeratain warna kulit kalau untuk sehari-hari doang gitu misalnya cuma pergi-pergi hangout ke mall ini juga udah cukup banget menurut aku sebenernya lebih ke mood hari itu sih tergantung aku lagi mau yang natural banget kah atau mau yang full coverage banget kah atau mau yang tengah-tengah kayak gini kalau foundationnya ini kan sebenernya bisa kamu mix and match juga ya dari moisture level atau finish-nya dan coverage level-nya yang punya aku ini yang coveragenya paling tinggi tapi semi-matte jadi gak yang matte banget gitu kodenya yang aku 2.5 shade aku itu N23 aku suka banget aku gak tau sih kalian liat atau gak isa story aku kemarin pas nyobain ini dia bener-bener coveragenya gila bener-bener nutup gitu loh tapi tetep ada semi-matte finish-nya biasanya coverage yang bagus banget itu cenderung matte banget dari pengalaman aku ya nah ini tuh walaupun dia nutup banget tapi masih ada sedikit natural glow-nya jadi walaupun nutup banget masih keliatan kayak kulit memang teksturnya agak kental sih menurut aku cuman aku suka-suka aja sih soalnya pas di-apply dia gak cakey di muka jadi aku gak masalah sama teksturnya gak kerasa berat banget juga untuk coverage yang setinggi itu ya ya tetep kerasa pake foundation sih tapi kan emang kamu juga dapet coverage yang bagus banget jadi menurut aku seimbang so far aku suka banget sama foundationnya yang aku kurang suka itu cuma shadenya shade yang N23 ini agak sedikit neutral buat aku aku kayaknya perlu sedikit yellow lagi di foundation aku oke karena tadi udah bahas foundation langsung aja ke foundation yang lainnya ini dari Marc Jacobs Shameless Youthful Look 24 Hour Foundation nah kalo dari packaging aku suka tapi produknya sendiri aku kurang suka soalnya muka aku kan lumayan bertekstur dan dia saking cairnya aku ngerasa agak emphasize texture dari pori-pori runtusan atau ada dry patches dia memperjelas itu gitu loh jadi mungkin kalo kulit kamu yang udah mulus gitu ya gak terlalu banyak masalah mungkin kamu bakal suka banget karena dia natural banget dan ringan banget memang dia coveragenya juga agak sheer to light kalo menurut aku selanjutnya setelah foundation aku punya beberapa bedak pertama aku akan mulai dari ini bedak dari Thailand aku nonton videonya Tati waktu dia haul makeup produk dari Thailand dia bilang ini bagus banget dia adalah mistin 24 cover all translucent loose powder claimnya long wear full coverage dan oil control sebenernya aku gak terlalu setuju sama claim-claimnya aku gak ngerasa dia full coverage orang translucent kok sebenernya bukan translucent sih sheer kok gitu loh kayak loose powder biasa sheer banget gak ada coverage-nya tapi warnanya juga menurut aku gak translucent ini ada warnanya warnanya tuh kayak warna beige gitu warna kulit nih warnanya kayak gini dan kalo dipake ke muka juga ada warnanya meninggalkan warna jadi gak translucent sebenernya kalo menurut aku tapi dia tuh smooth banget fine banget powdernya halus gitu butirannya dan pas di muka juga halus banget bikin kulit jadi keliatan halus dan ngeblurin tekstur jadi aku suka sama produknya walaupun kurang setuju sama claim-claimnya tapi produknya memang bagus jadi ternyata aku memang cocok dengan rekomendasinya Mbak Tati ya nah tapi kalo claim yang long wearing dan oil control-nya aku setuju cuma aku gak setuju yang dia bilang translucent sama full coverage-nya aja sih itu juga aneh sih claim translucent tapi full coverage gimana ceritanya coba selanjutnya masih dari bedak tabur ini dari Dear Me Beauty kayak gini produknya nah kalo ini aku dapet aku udah agak jujur ya aku agak sedikit males karena kok produknya mirip banget sama BLP tapi ternyata memang Dear Me Beauty itu pas aku perhatiin kayak lagi rebranding ya soalnya dari lipstick yang sebelumnya juga lip cream yang sebelumnya juga nude-nude gitu terus aku liat di instagramnya juga dia lagi nude-nude gitu mungkin dia memang lagi rebranding dan kebetulan produknya sama-sama loose powder sama BLP dan launchingnya gak begitu jauh bedanya jadi kayak mirip banget cuma beda sih kalo misalnya BLP kan dia ada apa ya namanya kayak ada meshnya gitu protect loose powdernya supaya gak kemana-mana kalo dia sih loose powder biasa aja gitu packagingnya jadi mirip desainnya aja tapi aku tetep cobain ini dia ada yang translucent sama ada yang warna natural ya kalo gak salah yang naturalnya ini sayang banget warnanya itu lebih agak sedikit peach jadi aduh coba aja warnanya ada yang lebih yellow gitu kayaknya bakalan lebih suka lagi aku sama produknya jadi biasanya sih aku lebih suka pake yang translucent ya soalnya ini kan putih jadi kayak RCMA gitu warnanya yang aku suka adalah dia emang bener-bener ngeblurin tekstur sih bener-bener gak ganggu fine lines aku di bawah mata malah agak sedikit ngeblurin jadi kalo misalnya fine lines aku udah mulai keliatan aku tache pake bedak ini aku ngerasa kayak jadi better gitu dia bilang ini menjaga kulit tetap halus dan bebas dari minyak jadi matte gitu aku ngerasanya mirip-mirip sama RCMA sih sebenernya gak terlalu yang mahan minyak banget tapi lumayan lah ya memang matte hasilnya nah tapi dia agak sedikit flashback jadi kalo misalnya foto pake flash agak sedikit lebih terang gitu bawah matanya cuman gak gak terlalu noticeable gak yang aneh banget gitu jadi so far aku masih suka sama produknya selanjutnya aku ada 2 produk mata dari LA Girl ini yang brow pomade dan yang ini gel eyeliner aku suka sama keduanya yang gel eyelinernya creamy banget dan hasilnya hitam terus gak gampang luntur juga jadi aku suka terus yang brow pomadenya itu teksturnya pas menurut aku jadi dia yang pigmented tapi gak yang terlalu creamy banget sampai aku jadi susah untuk bikin alis yang nyantai gitu tetep keliatan rapih dan tebel tapi gak too much hasilnya kadang-kadang kalo brow pomadenya terlalu pigmented atau terlalu creamy aku bisa overboard gitu loh bikin alisnya tebel banget jadinya nah ini tuh enggak lalu aku punya 1 produk mata lagi ini dari Guilty Pleasure ini adalah lashes yang bisa kalian pake beberapa kali aku udah pake produknya ini maksudnya 1 bulu matanya ini aku pake mungkin udah 5 kali dan masih bagus banget kayak awal aku pake aja asal dibersihin kalo yang ini koleksinya memang yang premium tapi yang aku pernah pake sebelumnya itu juga yang gak premium yang lain biasanya mereka dan itu juga udah bagus banget yang ini dia terbuat dari real hair katanya jadi emang lebih halus lebih wispy gitu keliatannya walaupun tebel jadi yang premium ataupun yang lain biasa dua-duanya bagus menurut aku kalo gak salah yang favorit aku tuh nama style-nya Jane kalo gak salah oke jadi itu yang aku bisa bahas di video kali ini sebenernya masih banyak banget sih produk-produk yang kalian minta aku review cuman aku belum sempet nyobain jadi nanti bakalan ada video selanjutnya masih ada foundationnya Mustika Ratu yang Beauty Queen masih ada cushionnya Pixie terus masih ada concealer-nya Pixie powder-nya terus masih ada purba sehari pokoknya masih banyak banget produk-produk yang belum aku cobain so ya stay tune on my channel thank you so much for watching jangan lupa buat like kalo kalian suka videonya dan subscribe ke channel aku supaya gak ketinggalan video yang selanjutnya kalian juga boleh banget share video ini ke temen-temen kalian lewat social media kayak Facebook, Twitter, atau Instagram don't be greedy share your knowledge with everyone and I'll see you guys on my next video bye bye mwah mwah Terima kasih.